Ini berkaitan satu misi untuk menyelamatkan juruterbang Amerika Syarikat yang terlepas di belakang barisan musuh Kisahnya bermula begini Sebelum menonton video reksan hari ini Saya Marbat TV ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk sama-sama Bareng-bareng kekompakannya Untuk selalu istiqomah Membiasakan diri berselawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Buat apa? Agar kita dapat pertolongan yang kelak oleh beliau Agar kita dapat syafat juga kepada kita semuanya Bagaimana? Allah SWT Mudah-mudahan juga Allah senantiasa menyelamatkan kita semuanya Baik di dunia ini dan di akhirat nanti Oke seperti biasa ini teman-teman semuanya Di video kali ini mari kita sama-sama reaksan salah satu video yang berjudul tentang Harimau GGK Membaham halang sepetnas kisah tun mamat Ya teman-teman kalau ada kesalahan dalam pembacaan judul Silahkan teman-teman koreksi dan kolom Tag aja di kolom komentar Kita langsung saja reaksan sama-sama videonya Let's go Oke kita play dan tonton sama-sama videonya Info dunia silahkan di subscribe channelnya terlebih dahulu teman-teman Dan jangan lupa subscribe juga channel daripada Mebat TV ini Wow latihan macam apa ini ya Ini pasukan khusus daripada Malaysia atau kita kenal sebagai GGK Kisah GGK melumpaskan spetsnas Wow spetsnas loh Oh iya spetsnas Ini adalah kisah legenda di dalam grup gerahas ATM Grup kerahas ATM Tidak terganggu Leftenan Tun Mamat bukan nama sebenar merupakan anggota skuadran Xray GGK Salah satu skuad di dalam pasukan khas ATM regimen grup gerahas GGK Ini berkaitan satu misi untuk menyelamatkan juruterbang Amerika Syarikat yang terlepas di belakang barisan musuh Kisahnya bermula begini Sewaktu Tun Mamat sedang menghisap rokok Tiba-tiba datang seorang MP dan memberi tabib hormat kepada beliau Assalamualaikum Tuan Tuan telah diminta untuk ke bilik operasi sekarang Atas arahan siapa? Pujar Tun Mamat Maaf Tuan Saya diarahkan oleh Kenal Hashim Nama Samaran Untuk menjemput Tuan Balas MP tersebut Dah main jemput-jemput pula Goreng pisang tak adakah? Seluruh Tun Mamat Lalu Tun Mamat dan MP tersebut bergegas ke bilik operasi Setibanya di bilik operasi Colonel telah memperkenalkan kepada Lieutenant Colonel Uncle Sam berkenaan Tun Mamat This is one of our best men Tun Mamat Lalu penerangan disampaikan We hope your team can provide us quick reaction force Yes, of course Balas Tun Mamat Sambil tersengih Scott Francis O'Grady Yang lahir pada 12 Otober 1965 Adalah juruterbang pejuang tempur Tentera udara Amerika Syarikat US Air Force Yang perlu diselamatkan oleh Tun Mamat dan pasukannya Maka setelah selesai taklimat bersama Uncle Sam Tun Mamat lantas mengarahkan skuadran X-ray berkumpul untuk modul operasi Supaya anggotanya bersiap sedia dengan segala kelengkapan Pihak Uncle Sam juga ada membekalkan peralatan untuk digunakan semasa operasi tersebut Ini termasuklah rifle tempur HK416 yang serba baru dan canggih The Heckler & Coach HK416 adalah senapang yang direka dan dihasilkan oleh Heckler & Coach Ia menggunakan sistem gas pintar Yang asalnya dari Armalite AR-18 Ia adalah senapang yang sama digunakan oleh Angkatan Tentera Norway Dan merupakan senjata yang digunakan oleh pasukan SEAL Oh, pasukan SEAL Mana SEAL, tim 6th Division Group mereka Oke, jadi mungkin senjata yang digunakan oleh musuh atau tentara daripada Amerika adalah Senjata yang pernah digunakan oleh pasukan khusus daripada SEAL Wow Ngeri ternyata ya Ternyata pasukan ini adalah pasukan yang pernah menyelamatkan pasukan khusus daripada Amerika Wih, pasukan Amerika loh yang diselamatkan oleh pasukan khusus daripada Malaysia Atau dikenali sebagai GGK ada di Resumen ETM Angkatan Tentera dari Malaysia Oke, kita lanjut Dikatakan hebat sangat, sempat lagi anak buahnya membahan Nampaknya misi kita ini makin mencabar Anggaplah sebagai penghargaan buat kita, sambung Tun Mahat Semua anggota, jumpa saya di Surah Maghrib nanti Tiada pengetualian, kita ada tazkirah Tun Mahat menyambut kata Setelah selesai isyak, mereka menyambut selera di MES Menjelang pukul 10, mereka telah berkumpul untuk sesi taklimat operasi helang Operasi akan dijalankan sejam dari sekarang Tegas Tun Mahat Tun Mahat mempunyai pengetahuan agama yang baik Paygrade afternoon ketika itu asal dari Selatan, Tanah Sejawi Maklum sajalah anak buah kepada Uda Hamid dan Haji Abdul Hamid bin Haji Hamzah Antara guru kepada Uda Hamid termasuklah Kiai Mustahir Pagoh, Panglima Lias Pagoh, Haji Muhammad Li Bedu Tun Mahat lahir pada tanggal 8 September Pandai berinteraksi walaupun muda, baru berumur 23 tahun Dia mampu memberi pemahaman yang agak baik Wow, umur 26 tahun ini mudah sekali teman-teman Tapi sudah kemahiran, kepintarannya dalam agama itu sudah bisa digatakan sebagai orang hebat Kita lanjut ya Banyak desas-desus mengatakan bahawa tentera Amerika Syarikat hebat Habis ditapaunya, laut, udara dan darat Katanya Itulah persoalan yang bermain di dalam minda pendekar-pendekar GGK X-Ray Squadron Yang jelas, pendekar sebenarnya adalah jauh lebih hebat daripada mereka Kerana ada tugasan yang tidak mampu mereka laksanakan Selepas mendengar apa yang Lieutenant Kena Uncle Sam katakan Semua pendekar rasa kembang hidung Reputasi ATM terselah ketika operasi menyelamat pasar Black Hawk Down Memang ATM banyak buat jasa di dalam tugasan baik di dalam maupun di luar negara Yang terang maupun sulit Bila cerita pasal pasukan khas Ramai akan merujuk kepada Delta Force, SAS, SEAL dan sebagainya Tetapi hakikatnya, kebanyakan ilmu yang diorang dapat sebenarnya Hasil tunjuk ajar dan pengalaman bekerjasama dengan kumandu kita Kisah pasal Iban Tracker contohnya dan Senoy Pra Namun, misi menyelamat kali ini Memerlukan pendekar memasuki jauh ke kawasan musuh Deep behind enemy line Tentu tentera Uncle Sam kagum dengan keupayaan pendekar Pendekar bukan sahaja menjadi quick reaction force Untuk Uncle Sam, malah tentera NATO juga memerlukan khidmat GGK Sering kali pendekar diuji kemampuannya untuk menjadi sebuah pasukan khas yang disegani Di dalam misi kali ini, pendekar harus memasuki kawasan musuh Bertujuan menyelamatkan juruterbang pesawat Uncle Sam yang ditembak jatuh Tepat pada jam yang dijanjikan, langkah disusun diiringi doa dan salam dengan niat akan memberi salam semula Tun Mamat dan pendekar merempuh kepekatan malam Mereka sememangnya terlatih untuk berjalan jauh Bayangkan jika anda berlari berkilo-kilometer dengan rakan karet Yang mana anda tidur sebantal dan makan sepinggan Apa yang anda akan fikirkan sewaktu itu? Adakah kematian yang anda fikirkan? Jika anda fikirkan tentang hal yang buruk akan berlaku Jelas ianya tidak akan membantu Apa yang Tun Mamat dan semua pendekar fikirkan adalah kejayaan Mereka hanya fikirkan yang mereka pasti berjaya Begitulah mentaliti pasukan GGK kita Tiada istilah gagal Sama ada hidup berjuang atau mati cahit Sampai ke sebatang sungai Tun Mamat mengarahkan mencari kayu atau apapun yang mampu membuatkan ianya terapung Tun Mamat mendapatkan sebatang kayu untuk berpaut Google dan snorkel yang ada digunakan Hari hampir siang Mereka akan dikesan jika terlalu terdedah Lalu mereka hanyut perlahan-lahan bersama batang kayu Taktik ini ada didedahkan kepada umum Semasa demo GGK di PWTC semasa DSA 2014 Oh ini adalah teknikalnya ya Ibaratnya seperti kayu yang hanyut Di hanyutkan oleh air Inilah konsep dan teori daripada Kehebatan militer Gerak khas daripada Malaysia Wah Ok kita lanjut teman-teman Dalam taskirah Tun Mamat sebelumnya Sebenarnya Tun Mamat ada meminta pendekar berpuasa Dikenali sebagai puasa memutih untuk hajat-hajat tertentu Mereka tak boleh makan seperti biasa kerana berada di dalam air Pun begitu pendekar memang telah diajar bagaimana untuk makan dan minum di dalam air Perkara wajib bagi setiap pendekar agar tahu Tun Mamat sendiri mengakui pernah bersama di dalam latihan mereka Selama lima hari dan lima malam mereka berada di Laut Cina Selatan Berenang ke Pantai Mersing Wah lima hari lima malam Kami berserah Apabila menjelang maghrib Mega-mega merah telahpun kelihatan di langit Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Tun Mamat meneguk air untuk berbuka puasa Mereka masih berada di dalam sungai lagi Apabila hari telahpun gelap Mereka mula keluar dari dalam air Tun Mamat mengarahkan untuk melihat perimeter Setelah memastikan perimeter selamat Mereka membersihkan diri untuk beribadat sambil dikawal Setelah selesai mereka makan sambil bergile-gile mengawal Tun Mamat membuka peta Mencari kedudukan terakhir pesawat Amerika Syarikat yang ditembak Tun Mamat menggunakan alat yang diberikan Jika dilihat dari luarannya Alat terbabit kelihatan seperti sebuah iPhone yang besar Atau bateri yang besar Dengan fungsi GPS serta infrared night vision Ia mampu mengesan haba Ia perlu disambung ke suatu alat Iaitu kamera Memang mengujakan pendekar pada masa tersebut Canggih tu Masa tu tahun 1995 Kedudukan pesawat akhirnya berjaya dikesan Dan dikenal pasti pendekar Tentu unit SOF Tentera Serbia Akan mencari juruterbang terbabit Untuk dijadikan tebusan Berkemungkinan pertempuran adalah hal yang tidak dapat dielakkan Itu pasti Pesawat tersebut telah digunakan Untuk mengebom kawasan strategik Serbia Seperti lokasi sepanan minyak Kerana ia mampu melengahkan pergerakan logistik mereka Daripada segi peralatan Memang berpihak kepada Tun Mamat Tambahan pula Tun Mamat membawa senjata bersama Selain itu Anjim pengesan Johnny Yang dibela oleh Tun Mamat juga dibawa Tun Mamat mengarahkan Supaya peralatan disimpan Pemendak bunyi silencer telah digunakan Sebenarnya Masih lagi kedengaran bunyi tembakan Bagi yang mampu memahami Daripada mana dan bagaimana Rifle HK416 tadi berfungsi Betul Satu klik dan satu klik Atau double tap dan triple tap Adalah signature SOF Sambil anak mata menjeling kiri dan kanan Tepat memandang sasaran Mata tidak berkelip Saat picu dicekah Melihat mangsa atau menjadi mangsa Melihat mangsa atau menjadi mangsa Wah Gimana ya teman-teman Inilah kelebihan daripada Militer Pasukan khusus daripada Malaysia ya Kenapa mereka digatalkan sebagai Apa namanya ya Paklawan lah Pendekar Karena ini keberaniannya yang Yang patut kita segari daripada Militer Malaysia Wah Keren ya Di saat ini Anda tak fikir peluah jantan keluar Ataupun tidak Bukan waktu untuk merasa Bergigil atau terketa Selangkah demi selangkah Pendekar melangkah Ton Mamat memberi isyarat tangan Posisi diambil Untuk kedudukan menunggu Daripada alat terbabit Setelah meneliti keadaan cerun Dan berbukit Ton Mamat pasti Mereka akan melalui Kawasan terbabit Dikesan Sembilan orang SOF Tentera Serbia Dan tiga ekor anjing pengesan Macam mana mereka boleh tahu Mereka SOF Ton Mamat menerangkan Daripada formasi turutan ganja Dan gaya pergerakan mereka Tambahan pula Pasukan tadi berjalan pantas Tanpa unit sokongan Mereka adalah pasukan elit Oleh kerana berdepan Dengan pasukan elit Mereka juga mampu Dan dapat mengesan Kehadiran pasukan Ton Mamat Buku bertemu ruas Seni berperangan pasukan Bertandang dengan keluar rumah Mereka menjaga tanah air mereka Tentu sekali mereka bersemangat Untuk mempertahankan Negara mereka Atau Jijiki yang akan datang Membantu saudara muslim di Balkan Tidak hebat Melainkan Allah Dengar sini Sebelum sampai ajal kita Selagi itu Kita tidak akan mati Biar kita mandi peluh Jangan kita mandi darah Kita telah lama bersedia Biarlah kita mandi keluh Tetapi janganlah mandi darah Semangat dan pejuangannya Oke kita lanjut Setiap makhluk yang bernyawa Pasti akan merasai mati Betul Di dalam kedinginan Dan kepekatan malam Mata liar mencari sasaran Sambil menunggu pelarian Sebelumnya Ton Mamat telah mengarahkan Supaya sniper tinggal di belakang Buka alat tadi Untuk pemerhatian Dan pemantauan Ton Mamat mengarahkan Supaya pendekar Memakai rantai leher Di belakang Supaya Plate berkilau Nampak di belakang Biasanya Rantai leher Mempunyai dua plate oval Bagi memudahkan sniper Mengesan daripada jauh Anak batu pahat Jika dada tidak berisi Dia tidak akan keluar rumah Ton Mamat bukan anak kecil Di dalam masa menunggu Ton Mamat sempat membaca 7 Al-Fatihah Dan 7 Ayatul Kursi Mereka berada di posisi menunggu Tidak lama kemudian Suasana sunyi dipecahkan Dengan suara Orang berlari Ton Mamat mengeluarkan bunyi burung Maka pendekar yang lain Mengetahui bahawa Itu adalah isyarat Daripada Ton Mamat Bunyi orang berlari Semakin pantas Dan ada kelibat Mereka melintas Ton Mamat lantas Membentes kaki orang tersebut Dan mengunci Sehingga tidak bergerak Ton Mamat Menekap mulut orang tersebut Seraya berkata We are from Malaysia Are you clear? Ton Mamat Membuka mulut orang itu Sambil menarik Pet nama Yang ada di leher orang tersebut Tanpa diketahui Dan dia membalas Yes Clear Take this And hide behind Sambil Ton Mamat Menyerahkan SIGnya Ketika masih menunggu Tiba-tiba mereka Terdengar bunyi anjing Apabila agak berdekatan Ton Mamat Mengarahkan anjing Peliharaannya Yang dibiarkan kelaparan tadi Berlari untuk mendapatkan Makanan Sambil membaling daging Seberapa jauh yang boleh Go Johnny go Sempantas kilat Anjing yang dibiarkan Kelaparan tadi berlari Tujuan Ton Mamat Membawa anjing Adalah untuk tugasan Mengesan Dan mengalihkan Perhatian musuh Suara gonggongan anjing Semakin kuat Kesemua anjing Tentera Serbia Telah mengejar Ke arah Johnny Apabila Johnny melihat Anjing Serbia Mengejar ke arahnya Secara tidak langsung Johnny yang sedang makan Terus berlari Sambil dikejar oleh Anjing Serbia tersebut Tidak lama kemudian Terdengar bunyi letupan Ton Mamat Sebenarnya Tidak menyedari Bahawa kawasan lapang Di sebelah Ada di tanam periuk api Tanpa menyangka Keadaan Ton Mamat sedar Nasib Johnny Serta tiga ekor anjing Tadi habis berkecai Anjing bodoh Mati semua Teruskan mencari Kata pengganar Serbia itu Dalam ketika mereka Ketiadaan anjing Maka adalah Satu kelebihan Bagi Ton Mamat Seorang demi seorang Tentera Serbia Melepasi Ton Mamat Akhirnya Tembakan dilepaskan Sembilan das tembakan Untuk sembilan orang Satu peluru Satu musuh Seorang demi seorang Tentera Serbia Rebah Akhirnya Mereka keluar dari Tempat persembunyian Untuk memastikan Musuh mereka Benar-benar telah mati Dan mengenalpasti Dengan unit mana Musuh mereka Betul Tiba-tiba Ton Mamat bersuara Allahu Akbar Ini hanya Arkan Tiger The Sub Volunteer Guard Masak kali ini Unit gempur mereka Kita bermasalah ni Unit khas belum lagi keluar Ujar Ton Mamat Unit sniper Yang berada di belakang Menjejak lima orang Namun Kerana masalah jauh Mereka tidak dapat berhubung Dengan yang lain Unit telekomunikasi Berada di belakang Tiba-tiba Salah seorang pendek Oke teman-teman semuanya Itulah video reaksen hari ini Wow Ternyata Jijiki ini ya Pasukan khusus Daripada Malaysia Ini pernah menyelamatkan Pasukan khusus Daripada Amerika Keberaniannya Ton Mamat Tapi Alhamdulillah Ton Mamat adalah Orang atau pasukan Kesatria Yang menganut agama Islam Jadi setiap melangkah Beliau tidak pernah Lupa dengan doa Dan Al-Fatihahnya Inilah Kehebatan daripada Militer dari Malaysia Oke itulah video reaksen hari ini Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya Silahkan tag di kolom komentar Saya ucapkan terima kasih banyak Buat rekan-rekan yang sudah nonton Sampai habis Mudah-mudahan video ini Bisa memberikan sebuah pengalaman Bukan pengalaman Sebuah pengetahuan Kepada kita semuanya Dan bermanfaat Dan menghibur juga Jangan lupa buat rekan-rekan yang suka Video reaksen hari ini Silahkan tinggalkan like Comment dan share Jangan lupa juga Subscribe channel Daripada Meribat TV ini Dan Subscribe juga channel Daripada Infodunia Karena Channel ini Benar-benar memberikan Sebuah informasi tentang militer dari Malaysia Oke kita akhiri dengan Kelihatan khas Bunullah Wadihman wakil Nimal maulah Wadihman nasyur Lahalulakotilabillahil alayhadim Kita akan temukan di next video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb